Lalu rakan-rakan semuanya kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan-perkembangan BINET WORK menjelang Open Mindset Oke rakan-rakan dan langsung saja kita ke informasinya ya Di sini dikutip daripada sebuah website jakartainsider.id Tentang sosok daripada Bapak Jerry Sambuaga Beliau adalah Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Beberapa waktu yang lalu beliau sempat membahas tentang BINET WORK ya Oke rakan-rakan dan di sini informasinya menjelang Open Mindset Di sini Bapak Jerry Sambuaga Wakil Menteri Perdagangan ya Mengulas BINET WORK sebagai mata uang digital global dan juga sebagai cryptocurrency rakan-rakan Jadi di sini BINET WORK memiliki dua sisi ya Sebagai cryptocurrency maupun sebagai mata uang digital global rakan-rakan Kemudian di sini menjelang Open Mindset BINET WORK menjadi pembicaraan di mana-mana ya Bahkan seorang Jerry Sambuaga Menteri Perdagangan Republik Indonesia ya Ini juga terus mengulas cryptocurrency Daripada buatan Dr. Nicholas Koukalis ya BINET WORK saat ini memang masih berada dalam fase mainnet tertutup Dan akan menuju ke dalam fase mainnet terbuka ya Yang diprediksi atau digadang-gadang akan memasuki fase Open Mindset Pada akhir tahun 2022 Dan kita nantikan saja secara resmi untuk Open Mindset ya Kemudian di sini ada informasi yang sangat mantap sekali Yang mana di sini Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia ya Ini juga mengomentari tentang keberadaan BINET WORK Dan juga peluangnya untuk dapat diakui sebagai alat pembayaran di negara Indonesia rakan-rakan Nah saya rasa di sini sebagai bentuk lampu hijau Yang diberikan oleh Menteri Perdagangan ya Wakil Menteri Perdagangan tentang BINET WORK sebagai alat pembayaran Kemudian di sini juga dikutip dari Youtube JAOFISIAL ya Jadi mungkin rakan-rakan sudah banyak yang mengetahui tentang channel JAOFISIAL Ini adalah channel yang saya rasa cukup baru ya Yang membahas tentang BINET WORK Tapi channel ini memang sangat melecak ya rakan-rakan Karena pembahasan yang bersifat kritis dan sangat rasional Yang berkaitan dengan proyek BINET WORK ya Nah mungkin untuk rakan-rakan juga bisa mengunjungi daripada channel JAOFISIAL ini rakan-rakan Oke rakan-rakan dan di sini kita lanjutkan ya Nah di sini dilansir dari channel Youtube JAOFISIAL BINET WORK memang sudah menjadi bahan diskusi di lembaga negara ya Bahkan banyak sekali channel-channel yang membahasnya rakan-rakan Nah memang untuk BINET WORK itu memang saat ini terkhusus ya Pada fase-fase menjelang open-minded Di sini memang banyak sekali dibicarakan dari sedang viral di seluruh dunia Bukan hanya di Indonesia saja Dan juga di sini yang paling penting adalah terkhusus di Kementerian Perdagangan ya Apakah BINET WORK di sini bisa diterima sebagai salah satu alat pembayaran Yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 ya Tentang mata uang ini saya rasa cukup mantap sekali Kemudian di sini Ceng Geofan dan juga Dr. Nicholas Gokalis dan 40 core team lainnya Di sini memang menciptakan BINET WORK yang bertujuan untuk bisa digunakan oleh siapapun dan dimanapun ya Kemudian sifat daripada BINET WORK sebagai cryptocurrency Ia juga bisa berfungsi sebagai mata uang digital ya Dan fungsi utama untuk BINET WORK memang sebagai bentuk fungsi daripada mata uang digital Untuk alat tukar ya teman-teman atau alat pembayaran Kemudian di sini jika disinggung daripada peraturan Menteri No. 7 tahun 2011 Tentang mata uang Alat pembayaran yang sah yang berlaku di seluruh Indonesia Ini adalah uang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia ya Jadi di sini untuk alat pembayaran yang sah di Indonesia pada peraturan tahun 2011 ini ya Memang rupiah rekan-rekan Nah saya rasa di sini untuk saudara atau bapak menteri ya Wakil Menteri Perdagangan nanti bisa melihat peluang-peluang atau potensi daripada BINET WORK Untuk menjadi alat tukar atau alat pembayaran yang sah di Indonesia ya Oke rekan-rekan dan menanggapi daripada peraturan Menteri tersebut ya Rupanya untuk BINET WORK bisa menjadi mata uang yang sah di negara Indonesia itu memang peluangnya sangat kecil sekali ya Nah tetap untuk BINET WORK yang sebagai cryptocurrency dan juga sebagai aset digital Ini memang boleh dan diperdagangkan di Indonesia ya Ini sah-sah saja rekan-rekan Nah kemudian di sini BINET WORK adalah uang digital global di mana-mana bisa dibelanjakan Nah di sini juga contohnya di Bangkok Di Thailand ya Di sini membayar hotel Kemudian menggunakan coin fee untuk pembayaran Kemudian makan di restoran Ini juga membayar dengan menggunakan coin fee Naik kereta juga membayar dengan menggunakan coin fee Dan masyarakat-masyarakat di Thailand Ini percaya akan keberadaan BINET WORK itu sebagai alat tukar ya Nah ini diakui langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Rekan-rekan Oke rekan-rekan ini adalah salah satu contoh daripada apa yang dilakukan oleh negara lain terhadap BINET WORK ya Sebagai mata uang global Yang sudah diakui di salah satu negara ya Contoh di China dan juga di Thailand Dan untuk di Indonesia mungkin bisa melihat daripada pelupang ini ya Nah nanti juga bisa mengadopsi Sebagai bentuk mata uang digital yang sah untuk di negara Indonesia juga ya rekan-rekan Nah kemudian di sini juga kita lanjutkan lagi ya Ini memang sangat berbeda dengan negara Indonesia Nah karena di sini kebanyakan masyarakat itu memang masih belum percaya ya Dengan adanya BINET WORK atau cryptocurrency yang lain Karena di sini sebabnya adalah karena kurangnya edukasi terhadap mata uang digital ini ya rekan-rekan Selain itu banyak sekali terjadi kasus penipuan yang berhubungan dengan uang digital Nah maka dari itu untuk Outrust atau kepercayaan publik terhadap cryptocurrency di Indonesia terkhusus ya Ini sedang mengalami penurunan kepercayaan ya Nah mungkin disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus penipuan dan juga kasus-kasus yang saya rasa di sini merugikan orang banyak ya Nah beberapa waktu ya Lalu mungkin juga pernah rame atau hipoh tentang semacam kasus-kasus afiliator-afiliator ya Yang berhubungan dengan trading-trading dan lain-lain Yang mana di situ memang merugikan orang banyak ya rekan-rekan Nah untuk BINET WORK di sini memang sangat beda sekali Mereka dibutuhkan semacam edukasi-edukasi Nah daripada proyek BINET WORK itu Kemudian di sini kelebihan daripada BINET WORK karena mempunyai blockchain sendiri Yang berjalan di Web3 Kemudian yang paling mutakir hari ini Jadi jangan heran ya Begitu banyak entitas di dunia perdagangan Apalagi di dalam perbankan ya Ini berlomba-lomba masuk dan bergabung dalam platform BINET WORK rekan-rekan Yang berjalan di blockchain Web3 itu Nah ini tutur daripada putra dari Teo Sambuaga Ini ya rekan-rekan Artinya di sini apa yang disampaikan daripada wakil menteri perdagangan Ini memang informasi yang saya rasa cukup valid sekali ya Informasi yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kita rekan-rekan Bahwa wakil menteri perdagangan di sini sudah semacam memberikan sinyal-sinyal lampu hijau ya Dan akan mengakui keberadaan BINET WORK ke depannya Sebagai mata uang digital global dan juga sebagai cryptocurrency rekan-rekan Saya rasa ini adalah informasi yang cukup memantap Terutama menjelang fase Open MyNet Agar BINET WORK itu bisa diakui terutama di seluruh Indonesia ya Dan terutama juga pihak pemerintah Sebagai pihak regulator ya Yang menyediakan aturan-aturan tentang keuangan dan tentang perdagangan dan mata uang Dan tentang yang lainnya rekan-rekan Nah saya rasa ini cukup mantap sekali Oke rekan-rekan dan di sini saya coba untuk melanjutkan ya Dan di sini kembali lagi menurut wakil menteri perdagangan Di sini BINET WORK jangan disamakan dengan cryptocurrency yang telah ada sebelumnya Nah sebab selain berjalan di platform internet yang canggih Selain sebagai kripto Ini BINET WORK adalah mata uang global Nah ini lagi-lagi disinggung ya Seperti halnya uang fiat ya Dan di sini beliau mencontohkan rupiah Mencetak uang rupiah itu memang bukan sekedar mencetak saja Melainkan membutuhkan semacam jaminan atau kalateral ya Dalam bentuk emas dan tentu biaya mencetak uang fiat itu sangat besar sekali rekan-rekan Nah oke rekan-rekan dan di sini beliau menambahkan ya Apakah BINET WORK itu gratis Dan di sini rupanya dokter Nikolas Gokalis Kemudian Ceng Diovan dan juga 40 korting yang lainnya ya Yang terlibat dalam proyek BINET WORK Dalam mengelola infrastruktur kemudian peralatan dan berlengkapan BINET WORK Di sini telah mengeluarkan biaya sebanyak 128 miliar USD Artinya di sini untuk proyek daripada BINET WORK yang kita kenal sebagai proyek cryptocurrency yang gratis ya Tidak mengeluarkan mata uang fiat Spacer pun Rupanya di balik layar daripada proyek tersebut Sudah memakan biaya sebanyak 128 miliar dolar ya Ini kalau dirupiahkan bisa triliun-triliunan rupiah rekan-rekan Angka yang sangat tinggi sekali ya Nah di sini angka yang tidak main-main untuk sebuah proyek cryptocurrency rekan-rekan Nah di sini bukanlah itu sama dengan biaya kolateral Jadi di titik inilah BINET WORK berunsur sebagai uang digital global Artinya di sini dibalik layar daripada proyek BINET WORK Yang sudah menghabiskan biaya yang cukup besar sekali ya Per triliun-triliun rupiah ini Ini bisa dikatakan sebagai kolateral atau sebagai underlying ya Daripada koin BINET WORK untuk membackup daripada nilai BINET WORK itu sendiri Karena kan sebagai mata uang digital global Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!